Baik terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Sastri Astu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Apa kabar ibu bapak saudara sekalian Baik-baik kita, baik Alhamdulillah kita semua sehat baik adanya Yang saya muliakan, yang saya hormati Paduka Raja Sanggal, Pangeran Ratu Suria Negara Beserta Permaisuri Yang juga sebagai ketuan rumah Keraton yang kita banggakan ini Kerajaan yang kita banggakan ini Beserta seluruh sesepuh wali negeri Yang saya hormati Wakil Bupati Sanggal Rekan-rekan Perkom Pindah Terima kasih juga kehadiran Bapak Kapolres Bapak Kajari Bapak Dandim Dalam hal ini juga wakil oleh Bapak Kasdim Yang saya hormati Yang saya hormati Seluruh organisasi masyarakat Yang hadir Seluruh peguyuban Baik keagaman, pemuda Kemudian yang berkaitan juga dengan Budaya Teristimewa Majelis Adat Budaya Melayu Ketua dan jajaran Yang saya hormati Yang saya banggakan Para pimpinan OPD Yang hadir Mendampingi bersama Di tempat ini Ibu Bapak Undangan Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Saya lihat juga ada Bapak Lurah Bapak Lurah yang hadir disini Terima kasih kehadiran Bapak Ibu Saudara kalian Saudara sekalian Hadirin yang berbahagia Puji syukur Kita panjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Karena pada pagi hari ini Kita masih diberi waktu Diberi kesehatan Kita bisa bertemu Di dalam acara Para ajek pesaka negeri Yang ke-13 Tentu ini luar biasa Kita tetap terus konsisten Dan karena kita diberi Nikmat kesehatan Daripadanya Bapak Ibu Hadirin yang berbahagia Tadi kita sudah mendengar Laporan Panitia Bahwa penyelenggaraan Para ajek pesaka negeri ini Memang kita lakukan Tetapi Betul-betul dilaksanakan Secara sederhana Dan biasanya Di tempat ini Di lingkungan Keraton Ini penuh dengan Hiruk pikuk Dan sudah disiapkan Mungkin seminggu Dua minggu sebelumnya Untuk acara-acara Festival Maupun Ada hiburan lainnya Dalam bentuk Sukuran-sukuran Yang kita Siapkan Tapi tadi kita sudah dengar Bahwa Ritual Para ajek Pasaka negeri ini Harus terus Konsisten Dilakukan Karena apa Karena tujuannya Sangat mulia Dan budaya Juga diikuti Dengan agama Yang kita anut Sebagaimana tadi Dijelaskan Bahwa Para ajek ini Merupakan sebuah ritual Doa-doa masyarakat Kepada yang kuasa Untuk Mengusir Roh-roh jahat Atau sejenisnya Yang berada di Kampung halaman kita Kabupaten Sanggau Yang kita cintai Kota ini Hanya mewakili Sebenarnya Kita bicara Soal Kabupaten Sanggau Setiap tahun memang Sudah tidak terasa Ini sudah yang ke-13 Tentu Luar biasa Ini bagian Yang harus Dipertahankan Hari ini Tantangan Sangat luar biasa Ibu Bapak Adanya Corona Dan tepat sekali Ritual ini dilakukan Dan saya percaya Dilakukan Dengan sangat Husuk Kita Sudah sepakat Tidak lagi kita Memperdebatkan Corona ini ada Atau tidak ada Yang kita rasakan Hari ini Adalah Bagaimana Kita harus Menjadi Sahabat Dari Corona itu Kalau sekarang Masih pandemi Target kita Kedepan Adalah Endemi Hidup Bersama Virus Mengapa demikian Hari ini Kita juga Hidup Bersama Virus Salah satunya Virus Plupilek Batuk Tetapi Ketika Hidup Bersama Kita Kita Sudah Kuat Dan Mereka Dikalahkan Nah Corona Corona Ini Virus Korona Juga Begitu T1 Doan Ini Lebih keren Corona Juga Begitu Ibu Bapak Atau Cara Pegangnya Salah Harus Ada Aturan Pegang Tidak Bapak Biar Imo Kita Agak Naik Sedikit Jadi Sesekalian Memang Akhirnya Inilah Tantangan Kita Napa Rajek Pasaka Negeri Ini Bukan Pusaka Tadi Pasaka Untuk Mengurus Kampung Halaman Kita Yang Luas Sini Ya Kita Lakukan Masih Masih Sekitar Corona Ya Jadi Intinya Begini Tadi Ini Luar Biasa Bahwa Yang Harus Kita Pertahankan Terus Adat Budaya Dan Tentu Kita Percaya Yang Kuasa Akan Menyelamatkan Kita Doa Dan Usaha Manusia Itu Adalah Sebuah Usaha Dan Paraja Ini Adalah Usaha Kita Meminta Berkat Dari Yang Kuasa Agar Kita Dijauhkan Dari Marah Bahaya Yang Sedang Terjadi Secara Khusus Di Kabupaten Sanggau Dan Secara Umumnya Jadi Bapak Ibu Kita Semua Sudah Paham Situasi Ini Nah Tentu Tantangan Kedepan Adalah Bagaimana Kita Bisa Hidup Betul Betul Bersama Dengan Virus Ini Nah Salah Satu Jalannya Adalah Kita Harus Segera Menuntaskan Vaksinasi Di Kebupaten Sanggau Hari Hari Ini Kemampuan Kita Baru 15% Yang Harus Dipaksin Orang Sanggau Ini Sekitar 380.000 Jiwa Untuk Mencapai Head Immunity Nah Immun Ini Akan Bisa Teramankan Di Daerah Kita Kalau Kita Sudah Bisa Sampai 380.000 Orang Sanggau Dipaksinasi Tetapi Hari Ini Kita Baru Mampu Sekitar 54.000 Dan Inilah Tentangannya Dan Puji Tuhan Alhamdulillah Kota Ini Sudah Cukup Baik Di Dalam Kota Ini Nah Kalau Kita Lihat Di Mana-mana Daerah Yang Sudah Memenuhi Ini Mereka Bisa Hidup Normal Seperti Biasa Walaupun Budaya Menggunakan Masker Cusi Tangan Itu Masih Terus Di Pertahankan Mereka Dan Mereka Tidak Lagi Terlalu Berpikir Yang Stress Kalau Ruangan Ini Semuanya Sudah Vaksin Sudah Ya Nah Kalau Belum Segera Ini Tentu Pak Apores Juga Menjelenggarakan Vaksin Saya Sudah Tahu Berapa Kali Di Tempat Ini Pak Kajari Juga Sudah 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 Nah Kalau Pemerintah Daerah Terus Rutin Nah Terima Kasih Kepada Rekan-rekan Perkumpina Yang Mendorong Ini Semua Jadi Soalnya Sekalian Kalau Bicara Menyaksikan Acara Perajek Pesaka Negeri Ini Dengan Acara Yang Sangat Sederhana Ritual Dari Tadi Malam Sampai Pagi Tadi Sudah Keliling Membersih Negeri Sudah Dilakukan Dan Semoga Ini Semua Terus Berlanjut Tahun Ini Kita Coba Semuanya Kemarin Dewana Dan Dayak Sudah Melakukan Ritual Khususus Berkaitan Dengan Kegiatan Gawai Dayak Kemudian Teman-teman Dari Etnis Di Sekayang Mandisapar Saya tidak bisa hadir Perang Ketupat Tidak ada lagi Tetapi yang ada adalah Mandi Bedil Di Kerajaan Dayak Semua sudah dilakukan Dan hari ini terakhir Untuk etnis Budaya Melayunya Kemudian Ya kita lagi Menunggu Apakah nanti Setelah ini Ada lagi Kegiatan-kegiatan Lain Satu suruh Sudah lewat Tapi mungkin Sudah dilakukan Juga Doanya Nah Mengket KDD Saya belum Dengar lagi Apa nih Nah Demikian Dan juga Dari Padang Ya Batak Flores Sanggau Luar biasa Kita Beraneka Suku bangsa Mungkin Itu Karena Terlalu panjang Pidato Nanti Lama Gila Kita nih Nggak Pidato Dah kangen Nggak Dengan Bapak Ibu Jadi Kira-kira Seperti Itu Ya Pak Wakil Ya Kita Berusaha Bagaimana Sanggau ini Lebih baik Dari sisi Kesehatan Dan dari semuanya Dan tentu Kami banyak Kekurangan Ya Mudah-mudahan Terus Dari Ditas OPD terkait Kita kembangkan Kebudayaan kita ini Hari ini Hari ini Hari ini Di depan Keraton ini Sudah luar biasa Kita terima kasih Kepada Bapak Gubernur Ya Mudah-mudahan Ada keberlanjutan Semakin memperindah Tempat ini Ya Saya dengar Tiap sore Orang ramai disini Ya Mudah-mudahan Imun semakin baik Kita semakin enjoy Nggak usah terlalu Pusing-pusing Sakit kepala Mikirnya Tapi Jangan Ganda Dipikirkan Jadi Tetap patuh Protokol Kita santai Dan jaga imun Ini yang lebih baik Supaya Kita bisa Hidup Bersama virus Kita tidak lagi Masuk ke Masalah pandemi Tapi sudah endemi Harapan kita begitu Ibu Bapak Serah sekalian Dan tentunya Rajek Pasakan Negeri ini Berupakan Sebuah Kebudayaan Yang harus Kita terus Pertahankan Terima kasih Untuk penyelenggaran ini Karena doa-doa Kita semua Ya Indonesia semakin baik Sanggau semakin baik Dan tentunya Kita semuanya Semakin sehat Demikian Ibu Bapak Serah sekalian Mohon maaf Apabila ada yang Kurang berkenan Saya ada Cepian Pantun Gadis cantik Bergaun merah Tersenyum manis Memandang bulan Ritual Perajek Sebuah Maruah Mesti dijaga Untuk Masa depan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Salam Om Swastiastu Salam Namu Budaya Salam Kebajikan Terima kasih Selamat siang Salam sejahtera Untuk kita semua Demikian Selamat siang Selamat siang